Intro Insab, inspirasi sabda gereja-gereja Raja Parogi Bajiro Tuhan bersamamu dan bersama Rommu Inilah Injil suci menurut Santo Matius Dimuliakanlah Tuhan Dalam kotbah di bukit berkatalah Yesus Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar Daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi Kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita Jangan membunuh Siapa yang membunuh harus dihukum Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang marah terhadap saudaranya Harus dihukum Barang siapa berkata kepada saudaranya Kafir Harus dihadapkan ke mahkamah agama Dan siapa yang berkata Jahil Harus diserahkan ke dalam neraka Yang menyala-nyala Sebab itu jika engkau mempersembahkan Persembahanmu di atas misbah Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Tinggalkanlah Persembahanmu di depan misbah itu Dan pergilah berdamai dahulu Dengan saudaramu Lalu kembali untuk mempersembahkan Persembahanmu itu Segeralah berdamai dengan lawanmu Selama engkau bersama-sama Dia Di tengah jalan Supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau Kepada hakim Dan hakim itu menyerahkan engkau Kepada pembantunya Dan engkau dilemperkan Kedalam penjara Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Engkau tidak akan keluar dari sana Sebelum engkau membayar utangmu Sampai lunas Demikianlah sabda Tuhan Terpujulah Kristus Tuhan Yesus kembali mengingatkan kita Pada perayaan santuan tunis dari padua ini Untuk kembali menyadari Bahwa Kita semua adalah orang-orang Yang perlu terus memperbaharui diri Karena Kita tidak sempurna Kita terus memperbaharui diri kita Karena kita ini Orang-orang yang gampang Jatuh ke dalam pencobaan Orang-orang yang hidup di antara Begitu banyak Peristiwa-peristiwa Yang baik Maupun yang jahat Yang bisa Mengantar kita Masuk Kedalam pencobaan Apa persisnya Yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Memberi contoh Agar kita Jangan seperti Kaum farisi Dan para ahli taurat Yang menerapkan hukum Secara ketat Tetapi Mereka lupa Bahwa manusia Memiliki kualitas-kualitas Dalam dirinya Yang perlu Untuk dihormati Selalu Ada kesempatan Untuk kita Memperbaharui diri Tetapi juga bahwa Kita tidak bisa Menjalankan hukum Secara lahiria Ketaatan lahiria Tetapi Tanpa Makna Tanpa Pemaknaan Maka Tepatlah Kata-kata Tuhan Yesus Pada hari ini Jika Ada saudara yang berbuat Salah Kepadamu Maafkanlah Mestikanlah Bahwa engkau Menjumpai Tuhan Dalam keadaan Damai Bersama Dengan Orang-orang Di sekitarmu Relasi dengan Tuhan itu Selalu menuntut Relasi dengan Sesama Yang Harmonis Yang Akrab Karena itu Sakramentobat Sangat penting Paus Franciscus Dalam pesan Kepada orang Muda Sedunia Dia hanya Menekankan dua Hal yang penting Bagi orang Muda Melihat krisis Orang muda Masa kini Yang banyak Jatuh dalam Pencobaan Dalam Relasi Tidak sehat Paus Menganjurkan Sakramentobat Dan yang kedua Adalah Adorasi Kepada Sakrament Mahakulus Semoga Pesan-pesan Kitab Suci Hari ini Tinggal Dalam diri kita Agar kita Semakin terus Memperbaharui Kita Hari ini Dan sampai Selama-lamanya Amin 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 Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.